Eh guys, sumpah gue baru pertama kali ngeliat Makanan tradisional yang pembuatannya tuh unik banget loh Nah, jadi setelah adonannya dituang Baru deh tuh sama si abangnya ditepak-tepak kayak gini Pas gue tanya sama si abangnya ya Katanya kalo bikin ini tuh harus penuh dengan kesabaran loh Soalnya dia tuh harus ngulangin gerakan yang sama Itu tuh selama berjam-jam Kebayang gak sih guys, capeknya kayak apa bikin ini? Gak cuma satu aja guys, si abangnya harus ngelakuin ini Itu tuh sampe 4 kuali loh Iya, soalnya di setiap kualinya tuh ada rasa yang berbeda-beda gitu Nah, ini gue pesen yang rasa durian guys Liat dong guys, itu durian utuhnya dicampurin loh barang adonannya Terus diaduk-aduk lagi sama si abangnya guys, sampe merata lah Sumpah nih guys, wangi duriannya tuh bener-bener semerbak banget Nah, yang gue coba ini dodol yang langsung fresh dari adonannya Pas gue coba ya, rasanya tuh emang enak banget Si duriannya ini ngeblend banget deh sama si dodolnya Nah, pokoknya buat kalian yang ke PRJ Jangan lupa nih buat cobain dodol freshnya Soalnya jarang-jarang kan?